Masyarakat ekonomi lemah perlu mendapat perhatian agar mampu mandiri dan meningkatkan taraf hidup. Tak hanya dalam bentuk bantuan, namun juga pembinaan dan motivasi untuk bangkit, bekerja keras, serta mengubah nasib menjadi lebih baik. Berbagai program tengah dijalankan Partai Perindo guna mendorong masyarakat ekonomi lemah menjadi lebih produktif. Salah satunya dengan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Komitmen untuk menjalankan program ini agar maksimal dan tepat sasaran perlu keterlibatan dari semua pengurus, baik pusat maupun daerah. Ketua Umum Partai Perindo, Haritanus Sudibyo, mengajak setiap pengurus untuk turun langsung melayani masyarakat. Hal ini yang ungkap dalam acara Temu Kader dan Buka Puasa Bersama Pengurus Dewan Kejinan Daerah, DPD Partai Perindo, Sesabupaten Kudus, Cepara, dan Demak, Jawa Tengah, Senin Tetang. Saya mengharapkan Kader Partai Perindo di seluruh daerah termasuk pusat supaya meningkatkan kualitas. Saya tuntut semua Kader supaya rajin, rajinlah turun, kita bukan dilayani tapi melayani masyarakat, berikan kualitas yang baik. Saya yakin kalau Kader Partai Perindo seperti itu, Partai Perindo akan maju dan menjadi partai yang besar. Tak hanya memberi pengarahan kepada para pengurus, HT secara simbolis juga membagikan bantuan berobak kepada para pelaku UMKM. Mereka nantinya akan dibina dengan pelatihan wira usaha. Ya, senang sekali ya, bangga. Belum pernah baru kali ini saya mendapatkan bantuan seperti itu. Baru seumur-umur, baru kali ini. Pemberian bantuan berobak Partai Perindo sebelumnya juga dilakukan di Rembang dan Pati, Jawa Tengah. Dibagi secara berkelanjutan, harapannya bantuan ini bisa dimanfaatkan para pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha, meningkatkan taraf hidup, dan membuka lapangan pekerjaan baru. Dari Rembang dan Kudus, Jawa Tengah, tim Liputan MNC Media melaporkan.